Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan Setelah ini ditolak, itu ditolak, ini diterima Akhirnya satu kerjasama ataupun gabungan baru telah dicipta Tuan-tuan dan puan-puan Menurut pengetahuan kamu Muhyiddin Yassin telah menolak mentah-mentah GTE Ataupun penerajunya adalah Tundok Temahadir Muhyiddin Yassin telah menolak Tundok Temahadir Anwar pun telah menolak Tundok Temahadir Namun hari ini kita mendengar satu berita tergempar Bahwa satu gabungan yang mungkin sudah Ataupun bakal diadakan dan pasti menggemparkan PRU15 pada kali ini Berita daripada Malaysia kini Kerjasama PRU Muda telah terima keputusan PSM dalam tempo 24 jam PH telah membuat keputusan berhubung dengan Kerjasama dengan Muda dan PSM pada PRU15 Menurut timbalan Presiden PKR Rafi Z. Ramli Keputusan itu telah disampaikan kepada Muda Dan akan disampaikan kepada PSM dalam tempo 24 jam Berita ini bertarik 29 Oktober pada 9.44 pagi Semua telah diselesaikan Dan mengikut perancangan Kita akan membetrai secara rasmi dalam satu acara Untuk tanda tangan persetujuan pada Selasa Keputusan yang diputuskan ataupun diambil Di peringkat Pakatan Harapan dan telah disampaikan Muda Saya pikir ia dalam proses untuk membincangkan Dan disampaikan kepada PSM dalam 24 jam seterusnya Kata Rafi Z. Ramli dalam wawancara Bersama Malaysia kini di ibu pejabat PKR Semalam Rafi Z berkata PKR masih dalam rundingan Dengan Muda dan PSM Berkaitan tiga kerusi Yang ditandingi parti itu Yaitu Sungai Siput Dan Tapah di Perak Dan juga Sembrong di Johor Pengurusi PSM Dr. Michael Jayakumar Devaraj Menjadi ahli parlimen Sungai Siput selama dua penggal Yaitu pada 2008 sehingga 2018 Ketika dia bertanding di bawah tiket PKR Namun ketika PRU lalu Dia bertanding menggunakan tiket PSM Dan kalah dengan Kesavan Subramaniam Dari PKR dalam pertemuan empat penjuru Terdahulu Sumber memberitahu Malaysia kini Jayakumar mungkin akan diberi laluan Untuk bertanding di Sungai Siput pada PRU 15 Sementara Kesavan akan diletakkan di dun hutan melintang Ketika ditanya berkenaan Kesavan Rafizi berkata Dia tiada mandat untuk memberi penjelasan berkenaan Perkara itu Namun pertimbangan telah mengambil kira Untuk rangka kerja rundingan Ada perimeter yang menjadi asas kepada rundingan Bukan saja dengan muda dan PSM Tetapi juga di peringkat dalaman Jika tidak Ia akan jadi tak tentu halah Haa ini berita pasti menggemparkan Presiden UMNO Menggemparkan semua Menggemparkan Mahadir Menggemparkan Muhyiddin Yassin Ismail Sabri Haa kerjasama PRU Muda telah terima keputusan PSM dalam tempoh 24 jam Haa Akhirnya PH akan bekerjasama dengan muda dan juga PSM Ada harapan PH akan bekerjasama dengan muda dan PSM Ini pasti menggemparkan calon-calon Perdana Menteri Pertama Muhyiddin Yassin Selepas itu Ismail Sabri Yaakob Nah dan juga Anwar Ibrahim Yaitu pengurusi PH sendiri Tentara pembahasan hari ini sangat mendabar-debar Menunggu Ataupun menantikan PRU 15 Yang bakal menjelang pada bulan November Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang lebih banyak Politik di Malaysia Salam Sejahtera Malaysia Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan Akhirnya berita baik untuk Barisan Nasional untuk UMNO Kita semua sudah tahu pasti Di dalam Barisan Nasional, di dalam UMNO Terdapat banyak pemimpin-pemimpin yang berpengaruh sebenarnya Antara satu individu yang sangat disegani ramai Yang sangat dihormati ramai Sudah pasti Khairi Jamaluddin Dan ramai tertanya-tanya KJ KJ ini dimana dia bakal bertanding Dan ada yang pernah bercakap dengan saya Mahupun di komen di dalam media sosial ini Ada yang kata KJ sepatutnya meninggalkan UMNO BN Beliau lebih layak di parti yang lebih bersih Dia kata begitu sebab mungkin Di dalam UMNO terdapat banyak pemimpin-pemimpin Yang masih terikat dengan kes makamah Terikat dengan pelbagai kesalahan lah Contohnya rasuah pecah amanah Kita tahu Presiden UMNO sendiri pun masih ada terikat kes makamah Bahkan pecah amanah Nah anak cakap tentang pecah amanah Tiba-tiba lah pula si Syed Sadik ini Presiden Muda Telah digemparkan Bahwa beliau ini juga terlibat kes makamah Terlibat empat tuduhan Beliau diminta untuk membela diri Atas empat tuduhan yang melibatkan Pengubahan uang haram Dan pengubahan uang haram Dana RM 1 juta Nah ini kali lah Welcome to Cluster Mahkamah Syed Sadik Haa ada yang kata handsome Muka handsome Tapi perangai tak handsome Haa Oke nak cakap tentang KJ KJ Tanding di Sungai Bulo Menteri Kesehatan KJ Jamruddin Dijangka akan bertanding Di kerusi Parlimen Sungai Bulo Di Selangor pada pilihan raya umum ke-15 Sumber-sumber yang dapat Dengan pucuk pimpinan Barisan Nasional Mengesahkan perkara itu Kepada Malaysia kini Ya sah KJ Jamruddin Tanding di Sungai Bulo Perkara ini telah dimuktamadkan Baru-baru ini Pengumuman Akan dibuat oleh Pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Amindi sendiri Dalam masa terdekat Haa Ini kali lah Pengurusi Barisan Nasional Akan membuat pengumuman Yang Muktamad dansa Kerusi Sungai Bulo Secara tradisi Ditanding oleh MIC Namun parti itu Kalah kepada PKR Anak cakap tentang PKR Kita ingat pula Anwar Ibrahim Namun parti itu Kalah kepada PKR Tiga penggal Secara berturut-turut Back to back Susulan itu Kairi yang lebih Mesra dipanggil Sebagai KJ Dikenal pasti Dikenal pasti Sebagai calon Barisan Nasional Dikerusi Parlimen itu Setiausaha politik KJ Megat Firdaus Ataupun Megat Junid Merupakan ketua Bahagian UMNO Sungai Bulo Memberi kelebihan kepada Kairi bertanding disitu Kairi yang merupakan Penyandang kerusi Parlimen Rembau Namun pada kali ini Dia melepaskan kerusi itu Kepada timbalan Presiden UMNO Mohamad Hassan Ataupun Tokmat Untuk bertanding Sungai Bulo Merupakan Kerusi campuran Yang disandang oleh R. Sivarasa Dari PKR Sejak 2008 Pada PRU kali ini Sivarasa Pula digugurkan Dan digantikan Dengan timbalan Penerangan PKR R. Rahmanan Rahmanan yang juga Merupakan bekas Setiausaha Agung MIC MIC Sasar Batu Sementara itu Sumber MIC Memberitahu bahwa Parti itu mungkin Bertanding di Parlimen Batu Kita telah melepaskan Sungai Bulo Maka kami telah Kami akan digantikan Dengan kerusi baru Pantuan dan pampuan KJ Dikabarkan Ataupun hampir sah Dan bakal diumumkan Sendiri oleh Presiden UMNO Bahwa KJ Akan bertanding Di Sungai Bulo Ini pasti Menggeparkan Rakyat Malaysia Tidak sangka KJ akan bertanding Di Sungai Bulo Terus kami bersama Di dalam channel ini Untuk info Yang lebih banyak Politik di Malaysia